Intro Halo, nama saya Navida Sujana dari Fakultas Pedagogi dan Psikologi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas PGRI Kira Negara Pasiruan Jadi, di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan KKNDR 2021 di Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasiruan Jadi, banyak sekali kegiatan yang akan saya lakukan di Desa Tampung ini seperti sosialisasi tentang pentingnya pendidikan di perguruan tinggi dan juga saya akan mengajarkan masyarakat sekitar bagaimana cara membuat hand sanitizer dari bahan-bahan yang sangat mudah tentunya dan juga saya akan mempromosikan atau memberi tahu tentang Universitas PGRI Kira Negara sendiri kepada siswa-siswa di Desa Tampung dan juga ada pembagian masker gratis dan hand sanitizer dan juga juga bagi diri sendiri yang pertama adalah bagi diri sendiri yang pertama biar gak kelihatannya juga maksudnya ini bagaimana itu? Nah, seperti jasa gitu ya, ketika kita baru lulus di sekolah menengah atas Atau SMA, FMA dan jenisnya Kita pasti masih menganggung ya Belum mendapatkan jasa, kita nanggung mau melamar pekerjaan Dari jasanya ya, mau bagaimana ya bu ya Atau kita melamar pekerjaan dengan surat ketelangan lulus Itu juga masih menunggu ya bu ya Artinya kita lagi bisa dinyatakan, semoga menganggung Benar ibu? Benar ibu Benar ibu Benar ibu Sebelumnya perkenalkan, nama saya Navida Saya dari Wakultas Pedagogi dan Psikologi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Di Universitas PGRI Bira Negara Pasiruan Nah, jadi sebelumnya saya mau mengenalkan tentang Universitas saya, yaitu Universitas PGRI Bira Negara Pasiruan Silahkan dilihat dulu berikutnya Nah, jadi sebelumnya saya mau tanya sama adik-adik Sudah tahu belum sih dimana itu pendidikan Universitas PGRI Bira Negara Pasiruan itu? Di Pasiruan ya? Jadi dulu Universitas PGRI Bira Negara itu dikenal dengan STKIP PGRI Pasiruan atau yang biasa disebut IKIP ya Nah, jadi IKIP sendiri sudah berubah menjadi Universitas PGRI Bira Negara dengan capupan yang lebih luas tentunya dan juga fakultas yang lebih banyak dan juga jurusan juga yang lebih banyak dengan akreditasi yaitu B Nah, jadi apa saja fakultas yang ada di Universitas PGRI Bira Negara, yaitu bisa dilihat di brosurnya di sini Di Universitas PGRI Bira Negara sendiri juga terdapat banyak sekali ya beasiswanya, seperti bisa dilihat di sini Atau ada pertanyaan tentang beasiswa ini? Jadi mungkin kalau kalian berminat ya kuliah di Universitas PGRI Bira Negara ini, kalian bisa menghubungi saya ya Jadi, saya bantu buat masuk ke Universitas PGRI Bira Negara dengan mudah ya Perkenalkan, nama saya Navida, saya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas PGRI Bira Negara Pasiruan Sekarang saya ingin membuat hand sanitizer sendiri Ini bahan-bannya sangat gampang ya bu, yang pertama ada alkohol, jadi di sini alkoholnya harus yang 70% ya bu Yang di bawah itu tidak bisa ya bu, karena belum bisa membunuh kuman Yang kedua adalah aloe vera atau lidah buaya, ini bebas ya bu, mereknya apa saja Yang penting aloe vera yang mengandung 100% ya bu Setelah itu adalah takaran Karena di sini saya akan membuat yang hanya 50 ml saja Jadi perbandingannya sebenarnya itu 1 banding 3 Jika saya membuat alkohol dengan 50 ml, berarti kita membutuhkan aloe veranya hanya 5 ml saja ya bu Jika 100% maka kelipatannya seperti itu ya bu Yang pertama adalah kita campurkan alkoholnya sampai ke 50 ml Nah ini sudah 50 ml ya bu, setelah itu aloe veranya kita pakai 5 ml saja Ini kita campurkan dalam alkoholnya Kita aduk rata ya bu Setelah semuanya tercampur kita bisa masukkan dalam botol bekas, botol apa saja bebas bu ya Jadi ini sudah jadi dan bisa dipakai ya bu Bisa dipakai untuk Jika kita nggak cuci tangan, itu kita bisa hanya menggunakan ini saja Kita bersihkan di tangan, itu sudah cukup ya bu Karena alkohol itu, apa ya, jauhkan dari api gitu bu ya Karena alkohol itu mengandung hadzat-zat yang berbahaya juga Makanya kita menggunakan aloe vera ini untuk kelembabkan kulit saja ya bu Biar kulit kita itu tidak mudah kasar seperti itu bu Jadi kita memakai ini untuk melembabkan kulit Jadi gampang ya bu membuat hand sanitizer sendiri Oke terima kasih ya ibu Jadi bahan-bahannya hanya dua ini Yang penting adalah alkohol 70% dan aloe vera bebas merek apa saja Terima kasih telah menonton!